Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman di channel Dutchman and Family ya Baru sempat lagi nih bikin video Sudah cukup lama saya enggak bikin video Pada video kali ini Saya lagi berada di Jogja nih Saya lagi belanja buah-buahan Ceritanya Pengen coba Resep bikin salad buah Nah jadi Saya itu sudah beberapa kali Beli salad buah Di orang itu Rasanya cukup enak Jadi membuat saya penasaran Seperti apa cara membuatnya Lalu Saya tonton video-video Dan saya menemukan resepnya Kalau saya lihat sih cukup mudah Makanya saya penasaran Pengen mencobanya sendiri Nah ini saya lagi beli buah-buahan Tidak banyak Tidak banyak Cuman satu match satu-satu Tapi macamnya banyak Nah ini saya lagi Jogja Ada buah naga Buah afel Lagi pada ditimbang Kita lihat ya Kita lihat ya nanti hasilnya seperti gimana Nah ini hasil berburu belanjanya Buah-buahan Terus Saya Mau ambil Mayonnaise Dan keju Keju Nah ini yang saya pilih Kemudian Saya beli juga susu Susu kental manis Nah oke Kita berhenti di kasir Ya Kita hitung ya Habis berapa kira-kira ini Total belanja di Jogja Cuma khusus untuk kebutuhan Salat buah Saya Menghabiskan uang Seratus Berapa? Sebentar Berapa tuh angkanya? Berapa nih? 147.500 Baru sampai rumah Kalau saya belanja Kita lihat ya Apa aja yang saya dapet Dari Jogja ini Ya sensor satu-satu ya Ini ada yang saya beli Buah Melon Saya beli buah melon Belak Ini harganya 10.900 Terus ini ada Buah melon belah juga Warna merah Harganya 12.700 Terus ada Jeruk keprok malang Jeruk keprok malang Ini 9.900 Kemudian ada Buah naga Buah naga 15.200 Ini ada Apple Puji Harganya 12.200 Kemudian saya beli juga Apple USA Ini harganya 11.800 Ada Pepaya juga Saya beli 5.500 Kemudian Untuk topping Untuk topping Saya beli juga Buah Apa ini Soberry 8.250 Dan ini Saya beli Di tukang rojak Untuk tambahan Saya beli Bengkuang Dan Nanas Ini ada Nanas juga Kemudian Buah Pir Saya beli Cuma Satu doang 8.000 Yang ini Buah semangka Kesukaan Anak saya Ini 3 kilo Harganya 25.000 Dan Sebagai Saosnya Saya beli Mayonnaise Mayonnaise Ini harga 8.500 Yang ini 4.500 Ras ini Isi 6 Harganya 7.500 Dan ini Ini ada Yoher Yoher Saya pilih Rasa Strawberry Dan rasa Mixed Fruit Harganya 8.000 Oke Hai Bunda Kemudian Jarup Keju Oh iya Satu lagi Keju ini Lagi diskon Saya beli Keju Dari Flory Skot Harganya Cuma 10.000 Oke Sekarang Lanjut Kita mau siapin Bahan-bahannya ya Kita mau siapin Untuk dipotong-potong Terimu dahulu Buahnya Apa deh Ini Barang-barangnya Mau dibikin Kue Tuh apa Mau dibikin Salat buah Salat buah Yeay Nanti kalau sampai Jadinya Ini lama Enggak ya Enggak Jadi ambilin pisau Sama Itunya Oke Nah Setelah dipotong-potong Ini Saya Ada Buah Pir Yang udah dipotong Ada Buah Apa Ada Buah Melon Hijau Dan Merah Kemudian Ada Jambu Semangka Dan Mangga Ada Strawberry Dan Jeruk Dan Nanas Ini ada Semangka Sama Dan Keju Nah ini Mayonnaise-nya Sama Cimori Yohor-nya Sama Susunya Kita sudah Siap Tada Jadilah Buah-buahan Yang sudah Saya potong Totalnya Ada 13 Macem buah Wow Saya campurkan Satu-satu Saya tuang Susunya Saya tuang Kedalam Wadah Kemudian Mayonnaise Saya masukkan Dua Susunya Tadi Saya pakai Dua Sasset Mayonnaise-nya Juga Saya pakai Dua Sasset Beratnya 180 Gram Sama 100 Gram Mayonnaise-nya Kita campurkan Kita buka Wah Buah-buahnya Sangat menarik Hati ya Ini saya ada tambahan Buah mangga Sama Jambu ini Kebetulan Ada stok di rumah Jadi Biar tambah rame Saya masukkan Sekalian Total buah-buahan Ada 13 Macem Oke Saya sudah tuang Semua Terakhir Ini ada Yoher Oke Kita aduk-aduk Yoher-nya Terus Kita aduk-aduk Yoher-nya Sampai Secukupnya ya Tergantung selera Ini Kita kira-kira Aja Takarannya Sampai Mayonnaise Dan susunya Menjadi Kentar Seperti ini Terus Diaduk-aduk Ini Satu botol Saya gak habis ya Bisa sedikit Setelah Tercampur Seperti ini Tercampur Rata Nah Oke Ini Sudah Cukup Cukup Rata Saya aduk-aduk Sampai Tidak ada Gumpalan-gumpalan Sudah Tercampur Dengan Sempurna Oke Saya tinggal Siapkan Wadah Besar Wadah Nah ini Saya campurkan Bahan-bahan Buah Tadi yang saya iris-iris Permacem Saya campur Semuanya Saya masukkan Ketempat yang Lebih besar Ya Saya masukkan Semua Kecuali Strawberry Sama Nana Sama Jeruk Itu nanti Buat topping Jadi saya Terakhir Tidak dimasukkan Nah ini Untuk topping Duanya Ini Semua buah Sudah tercampur Dalam satu Wadah Baru Kita masukkan Saos ini Yang tadi Sudah Tercampur Tentang Bagus Kita masukkan Kita Masukkan Ke dalam Baskon Seperti ini Ya Lalu Lalu kita Aduk Aduk Sampai Merata Ini Ternyata Jumlahnya Sangat Banyak Ya Kita dapat Banyak Ini Malah Dari buah Yang tadi Saya beli Itu Seperempatnya Masih ada Sisa Hampir Seperempatnya Masih ada Sisa Tidak Dikupas Semua Jadi Dengan Biaya Belanja Yang tadi Saya sebutkan Di awal Itu bisa Buat Bikin Dua Kali Ini Juga Sekali Bikin Juga Buat Satu Keluarga Ini Cukup Banyak Sekali Buahnya Yang Dihasilkan Saya Jadi Makin Penasaran Rasanya Ini Kayanya Toppingnya Kurang Banyak Jadi Kita Tuangin Lagi Sedikit Kita Setengah Dari Mayonnaise Kita Bikin Terus Kita Masukin Susu Satu Sase Dan Tadi Ada Sisa Yoher Sedikit Saya Tuangin Semua Nah Ini Ini Saya Aduk Aduk Lagi Seperti Tadi Semula Karena Ini Karena Buahnya Kebanyakan Ini Kayanya Jadi Saosnya Dirasa Kurang Tapi Saya Tidak Masukin Dulu Untuk Saos Yang Ini Nanti Kita Tuang Belakangan Aja Ini Saya Udah Bikin Lagi Kita Aduk Aduk Lagi Udah Siap Semua Yang Ini Sudah Baru Kita Mau Masukkan Buah Ini Kedalam Wadah 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 Yang Ada Di Rumah Ya Kita Pakai Wadah Wadah Plastik Yang Nanti Bisa Buat Masuk Kedalam Kulkas Kita Siapin Tempat 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 Kita Masukin Tuangin Buahnya Seger Seger Ini Masukin Dalam Wadah Secukupnya Sambil Kita Aduk Aduk Kita Masukin Buahnya Secara Merata Seperti Ini Nah Ini Saya Beli Kemaren Satu Wadah Kecil Ini Bulat Ini Harganya Rp30.000 Lebih Kecil Dari Ini Malah Tempat Terus Kalau Kemasan Yang Tempak Yang Kotak Itu Harganya Rp55.000 Wah Luar Biasa Ya Harganya Tapi Memang Kalau Suka Memang Harga Tidak Masalah Cuma Memang Jauh Lebih Hemat Lagi Kalau Kita Bikin Sendiri Ternyata Jadi Nanti Sekeluarga Bisa Ikut Makan Ya Jadi Kalau Misalnya Harganya Rp55.000 Nah Ini Satu Kotak Ini Harganya Rp55.000 Tuh Dijualnya Berarti Kalau Saya Habis Sekarang Belanja Rp200.000 Cuma Dapat Empat Kotak Nah Ini Saya Dapat Banyak Buah 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 Sisa Banyak Bisa Bikin Untuk Dua Kali Jadi Lebih Hemat Apalagi Kalau Beli Buah Buah Di Pasar Tradisional Jauh Lebih Murah Lagi Ini Saya Beli Di Jogja Yang Buah Relatif Agak Mahal Cuma Karena Saya Mau Cepet Jadi Yaudah Saya Coba Untuk Perdana Ini Saya Beli Di Jogja Mungkin Kalau Sekarang Sukses Bikin Untuk Next Saya Cari Buah Buahan Yang Lebih Murah Belanja Di Pasar Jadi Nanti Ongkos Bisa Jauh Lebih Murah Daripada Sekarang Ini Saya Total Belanja Kurang Lebih Semuanya Rp 200.000 Teman Yang Lagi Uja Berus Maka Dan Lain Ini Sudah Saya Campur Sudah Saya Tuang Kedalam Wadah Wadah Plastik Semua Terakhir Saya Masukkan Nanas Di Atas Kenapa Nanas Terakhir Saya Juga Nggak Tau Ini Karena Pengen Cantik Mungkin Disimpan Nanas Di Atas Karena Kalau Buah Buah Yang Lain Warnanya Jadi Tercampur Buah Naga Jadi Ada Ruansa Merah Umuh Karena Dari Buah Naga Ini Biar Warna Penuh Ini Jadi Saya Simpan Di Atas Ini Topping Yang Tadi Saos Yang Tadi Tambahannya Karena Saos Ngin Kita Tuang Di Atas Jadi Warnanya Agak Beda Sendiri Itu Kan Saos Yang Di Bawah Sudah Berwarna Merah Tuh Sekarang Saos Jadi Ada Warna Sama Sel Ken Tak Yang Sudah Diparut kita tabur di atasnya untuk menambah kesan menarik ya jadi pengen dimakan gitu ya ini saya tunai kejunya saya habisin ya satu tadi satu blok itu 10.000 itu saya paruh semua kemudian setelah keju baru kita perambil topik paling atasnya biar tambah cantik lagi pakai stroberi stroberi saya simpan di atas seperti ini ya seperti ini stroberinya kemudian jeruk juga ada merah ada kuning jadi makin pengen dimakan cantik tampilannya seperti ini ini apa itu namanya plating ya namanya ya lagi plating salad buah ala-ala Najbuddin family udah hampir selesai ya seperti ini ini dia hasilnya cantik ya jadi berapa tuh jadi berapa wadah tuh dan ini isinya banyak-banyak sekali nih kalian bisa coba di rumah ya ini sangat gampang sekali ternyata cuma iris-iris dan pelang-pelang saja seperti ini kapilannya oke udah siap kita tutup dan kita masukkan ke kulkas karena kalau salad buah dimakan hal ini lebih nikmat ya seperti ini a few moments later akhirnya salad buahnya sudah mau dicoba kita tes 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 sama ayah sama A A A gimana rasanya nih alhamdulillah ya pada suka semua salad buahnya alhamdulillah lewati kita coba bikin lagi selamat menikmati ayah selamat menikmati ayah selamat menikmati ayah